Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore rekan tani Alhamdulillah bisa share saya kembali tentang video di sore hari ini nah ini adalah perkembangan bahwa merah saya usia 12 hari setelah tanam kita lihat perkembangan sekilas dengan jarak dekat ya Nah jarak dekatnya sudah normal ya normal 12 cm total raca nah ini nah ini tadi siang sudah saya pupuk langsung saya sprinkle di hari sorenya mau saya isi full atau saya kenyangi untuk airnya nah ini adalah tampak dari bawah ya dari bawah nah ini Alhamdulillah juga sudah pure harus saja sudah pure sudah pure di bawah nah kita lihat sekilas pupuk apa saja yang saya gunakan di pagi hari ini tadi yang tadi pagi yang saya gunakan di pagi hari tadi nah coba kita tengok apa saja yang saya gunakan sebelumnya mari kita matikan dulu ya Mari kita matikan dulu sprinklenya saya kira sekali lagi yang mempunyai daya listrik di lahan lalu mempunyai modal awal lebih baiknya saran saya sebanyak pun tan yang akan ditanam dengan sprinkle itu tanamannya juga lebih bagus nah kita lihat saya matikan di lur ya matikan tinggal klik mematikan tadi tampak tengah di atasnya juga cukup bagus tuh ya kalau musim cover nanti kita tanam lalu dari atas juga sama lalu dari atas juga sama lalu dari atas tuh sama acak bagus hemat tenaga hemat waktu hemat semuanya lalu ya kalau musim cover nanti sore atau malam bisa dinyalakan bisa mengurangi gerakan capri yang akan menelor ke daun kita nah ini tampak bawah nah kita lihat pupuk yang saya gunakan di pupuk pertama saya saya memakai dua produk yang pertama biru sudah tahu semuanya mungkin adalah pupuk pertumbuhan dari Pak Tani 16-16 seimbang sama ini putih ini ZA ZA granul yang masih ada sisa kemarin 10 kg mau saya masukkan nah ini bentuknya seperti ini ya bentuknya tuh ini bentuknya yang tadi pagi sudah saya pupuk ini 180an ini kena pupuk sekitar tadi saya bawa 70 kg ini masih sisa mungkin sisa 15-10 kg ini dari tampak tengah ya sudah cukup bagus di atas nah sejelaskan mengapa kok saya masih berarti pakai ZA karena pada dasarnya di ZA ini pupuk pertama ini dia akan mati akan habis di seketika umur dua puluhan sehingga umur dua puluh saya sudah memakai pupuk seimbang dengan brower sehingga pada awal hujan nanti apa kandungan ZA nya sudah berkurang sudah habis terus sehingga ini hanya untuk pemaju pertumbuhan dari daun biar lebih mupus biar lebih sehat karena cuaca yang cukup panas membuat naman kita mungkin lebih hidrasi sehingga saya pakai kandungan N nya lebih dobel dari ZA n nya sama Z sama merugkawa NBK 16 dari Pak Tani nanya NBK 16 dan kebetulan NBK 16 ini turun harga di ini menjadi 165 kg per 50 kg ya untuk Pak Tani di sini harganya 665 kg harganya turun dari harga 690 pada awalnya 720 turun 690 sekarang turun 665.000 ZA nah kembangnya nah seperti ini ya kembangannya mantap jiwa dari daun juga pupusnya juga sudah tinggi besok waktunya kita kasih di golongan fungsi datriasol biar menghambat daun biar tidak terlalu banyak pupus karena hijaunya sudah dapat biar nanti biar lebih kaku karena menginjak musim penghujan nama saya biar sudah kuat nah sekali lagi untuk sprinkle nya ya kalau ada yang berminat ya monggo kita sharing sharing karena saya juga masih masih mengawali pemakai yang kedua juga pada disini banyak senior-senior yang sudah mendahuli udah bertahun-tahun memakai sehingga saya mencoba dan saya akui memang untuk sprinkle ini memang lebih nyaman sama lebih efisien dari segi waktu tenaga sama mungkin ya saya modal ya modalnya yang awalnya biasanya lebih awal nyemprot sekarang kok saya lihat kok masih amin masih aman-aman saja nah besok juga waktunya spray awal besok besok pagi dan saya sampaikan tentang obat-obat saya yang saya pakai ini sekilas dari video saya di apa di tanam kali ini perempuan yang ke pertama saya pakai patani 16 sama Z A daun sawit nah Z A daun sawit nah sekian terima kasih dari saya saya pamit ya kita berjumpa lagi di berikutnya di besok penyemprotan pertama saya memakai pinsek untuk memperkuat ataupun menghalau serangan dari gerandong ataupun dari telur kaper yang sudah mengingat di lantai saya terima kasih saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati